Puluhan warga dari berbagai kota di Jawa Timur mendatangi pondok pesantren Yayasan Bani Ridwan di Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kedetangan mereka untuk meminta pertanggung jawaban Ihya Ulu Mudin selaku pengasuh pondok untuk mengembalikan dana investasi trading senilai 22 miliar. Tingkat kerugian yang dialami oleh para korban sendiri bervariatif mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Menurut salah satu korban Isfawsi Hadi jumlah investor yang dikoordinir oleh Ihya sekitar 140 orang. Menurut para korban awalnya pihak koordinator menjanjikan investasi tersebut aman serta menghasilkan keuntungan. Namun seiring berjalannya waktu para korban tidak memperoleh keuntungan bahkan tidak bisa mengambil uang modal investasinya. Kejuan kita kesini hanya satu yaitu ingin meminta modal kita kembali karena sampai hari ini sampai 8 bulan. Kurang lebih sejak bulan Maret kita belum pernah menerima profit atau pengembalian modal. Dan untuk investasi trading yang bernama SBT ya, yang sekarang jadinya SBF atau sugi berkah trade atau sugi berkah fitur yang terbaru itu. Sementara itu Ihya Ulu Mudin koordinator investasi mengatakan saat ini pihaknya sedang berupaya mengembalikan modal para korban investasi. Dimana pihaknya selaku pemilik trading investasi SBT akan menjual sejumlah asetnya untuk mengembalikan modal. Itu sobat meminta pembalian modal dan saat ini kami semuanya berupaya maksimal untuk bagaimana bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada untuk pembalian. Meskipun Juhairawadi sebagai orang yang membawa uang kita bersama ini akan kita tuntut semaksimal mundur juga. Akan kita maksimalkan usaha kita agar aset-aset yang dimiliki bisa kita maksimalkan untuk kita kembalikan semuanya kepada sobat. Dalam kesempatan tersebut para korban meminta Ihya untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seluruh modal para investor. Namun Ihya menolak.